hai hai Terima kasih Terima kasih kepada Yihar yang telah memimpin bacaan Asmaul Husna Dan untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Bapak Muhammad Hendra kepada dia waktu kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di bulan Rojab ini kita semua tahu ada peristiwa yang luar biasa tetapi ada yang banyak belum tahu bahwa di bulan Rojab ini Siti Aminah mulai mengandung tabang bayi yang akan menjadi pimpin dan disampaikan oleh ulama selama sepuluh hari pertama itu Allah memasukkan Nur Muhammad di dalam rahim Ibu Aminah kepada janinnya makanya kita disunakan minimal berpuasa Rojab sepuluh hari minimal dan di sepuluh hari itu kata ulama tidak ada doa yang tidak lokabulkan kalau kita nggak bisa sepuluh hari tanggal satu dan tanggal sepuluhnya jadi rebuk kemarin tuh orang udah lewat ini ya ya udah lah ya semoga kita dapat keberkalan duan Rojab Nah saya sama-sama kita lanjut lagi kajian kita tentang akidah jadi sifat yang kita pelajari ini sifat yang dirumuskan oleh Imam Maturudi Imam Maturudi terlalu juga imam Islam ulama yang menganut kepada majhab al-i sunnah wa jamaah jadi rumusan akidah ada dua ulama al-i sunnah Imam Ashari yang dikenal dengan sifat 20 oleh Imam Maturudi 13 samian Bashirun itu tidak dimasukkan oleh beliau jadi ada intinya nanti sama aja kan diberikan ada yang namanya nanti sifat-sifat namanya selbiyah Sekarang kita masuk yang sifat namanya Ma'ani Bismillahirrahmanirrahim wa wa yajibullahu ta'ala dan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala juga sebuah sifatin tujuh sifat yuqalullaha sifatul ma'ani yang disebut untuknya dengan sifat-sifat ma'ani kenapa liannakullahu wahidatin karena sesungguhnya setiap satu sifat itu maknan aishifatun sebagai satu pengertian yakni satu sifat yang wujud maujudan atau maujudatun filkhorijin yang di dalam kenyataan yang berdiri pada di mana bisa memungkinkan rukya Tuhan untuk melihatnya laukusifal hijabun seandainya telah dibuka hijab yaitu tirai penutup bagi manusia jadi sifat-sifat ma'ani Allah itu ada tujuh bicara akidah lalu bicara akidah bunga mawar bunga melati tidak boleh ditawat sudah harga mati awas nih saya berulang-ulang saya sampaikan kepada ibu di dalam kitab Fatul Majid yang ditulis oleh Dr. Fauzan dari kelompok mohon maaf salapi wahabi itu dia merumuskan tiga tentang akidah itu sifat Tuhan itu ya ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Asmawasifat, dan Tauhid Ulhiyah yang ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW tetapi sifat yang dua puluh ataupun sifat yang tiga belas ini itu hanya merupakan representatif dari seluruh yang Allah miliki bukan berarti Allah cuma dibatasi dengan sifat dua puluh sifat atau tiga belas sifat jangan salah nih ngajinya ya jadi ini hanya merupakan hal-hal yang bisa kita cerna dengan pancah indera kita makanya dalam kitab ini dikatakan tadi ilawuyudi wa'idamuhubadal wujud yang tidak ada menjadikan setelah adanya nanti kepada sifat kudrat nah dari sifat ma'ani ini dari yang tujuh itu yang pertama adalah sifatul kudrat yaitu sifat kudrat apa kudrat itu? kudrat itu berkuasa kekuasaan Allah itu tunggal dimana tunggal tidak ada yang memiliki kekuasaan yang meliputi langit dan bumi makanya dalam surat Anas itu Allah menyebutkan tiga istilah untuk Allah sendiri apa itu? ul la'udzirab malikin ilahin tiga lain-lain ya bu kadang-kadang kita meroja'a meroja'a aja sih setorju setorju kenapa kau dalam surat Anas itu kok Allah sampai menyebutkan dengan tiga istilah untuk Allah sendiri kenapa? apa itu tujuan daripada belakangnya sama-sama Nas ya karobi dulu ilahi kan beda nantilah ngajinya jadi biar ada penambahan-penambahan ilmu ketika nanti ibu dihadapan Allah ibu ditanya dulu ngaji enggak? ngaji setiap minggu pertama dan ketiga sama tetangga saya apa yang dipelajari akidah yang bagaimana tentang kudrot Allah apa itu kudrot itu? kudrot itu artinya berkuasa kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menghalang lalu kekuasaan manusia bisa dihalangi kekuasaan manusia nah kita lihat kudrot ini ya wahya sifatul wujudiyatu fa'imatun sifat kudrot ini satu sifat yang wujud yang berdiri bi zatihi ta'ala pada zat Allah subhanahu wa ta'ala iya tahassalu biha ikhrajul mungkinin dimana bisa menghasilkan dengan sifat kudrot itu satu perealisasian segala hal yang mungkin minal adami ilawujudihi dari tiada menjadi ada wa idamu ba'da wujudihi dan meniadakannya setelah adanya itu kekuasaan kita ini pada awalnya enggak ada kan? betul enggak? nanti enggak ada lagi enggak? iya jadi begini di dalam kitab yang ditulis oleh yang ibu baca ratifnya itu ratif al-hadad siapa namanya itu? Abdullah bin al-hadad itu seorang mohon maaf yang Allah butahkan matanya tetapi Allah tajamkan mata hatinya itu beliau itu turunan daripada sampai ke sini Sadina Hasan itu dan beliau dimakamkan di Yaman nah beliau banyak menulis kitab salah satu kitab yang beliau tulis itu namanya kitab risalatul sulukil adabil murid apa enggak? risalatul sulukil adabil murid risalatul sulukil adabil murid kita belajar dia posisinya murid tapi nanti ada orang yang kalau kasih pintar sampai belajar namanya murod paham enggak? ternyata kita semakin ngaji semakin muda kita ini semakin kita ngaji semakin jauh kita semakin muda apanya? semakin muda pengetahuannya artinya suluk semakin muda pengetahuan artinya apa itu? anak teka pintar-pintar dulu anak teka jadi kalau ngaji di situ-situ aja kita enggak maju ini ya nah di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan bagaimana orang itu kok jadi enggak husu sholatnya kenapa? karena orang itu tidak pernah merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada sehingga tidak timbul syukurnya tidak timbul rasa terima kasih kalau orang itu merenungi mentafakuri apa yang menjadi ciptaan Allah pada dirinya berupa panca indera maka akan timbul mahabbah kepada orang itu apa mahabbah itu? mata ya Allah jadi bisa melihat yang bagus-bagus bisa melihat yang indah-indah Alhamdulillah dia timbul cinta makanya ibu juga kalau dulu waktu di sama suami ibu dulu waktu masifat kalau seri dikasihkan timbul cinta juga makanya kalau suami pelit istrinya cintanya enggak penuh tapi kalau suaminya royal sama istri itu kasih istri yang mau kasih istri mau kasih itu cinta istri itu makin bertemak bersama suami makanya begitu juga kalau kita merenungkan apa yang Allah telah berikan kepada kita akan timbul mahabbah cinta kalau sudah cinta pasti sering disebut namanya nah kudrot ini kekuasaan Allah yang tadinya enggak ada diadakan yang tadinya ada enggak ada nah langit dan bubi ini ada nanti ketika terjadi kiamat kubro itu kudrot Allah kuasa Allah enggak ada langit dan bumi lalu kita di mana alam barzah di mana alam barzah saya sampaikan kepada ibu-ibu yang mohon maaf mohon maaf kalau nanti ada di keluarga atau di kita tetangga yang meninggal dunia sebaiknya sebaiknya kamu ibu gak bisa ikut ke makam udah di rumah aja masak sewar asem sebacem jadi nanti kita yang dari pulang dari kubur udah siap makanan tuh bener gak? karena di kampung karena di kampung bapak saya begitu gak ada ibu-ibu itu ikut ke kuburan apalagi yang ngantarin suaminya yang meninggal jadi orang bukan masukin jenajah masukin ibunya yang pengen masuk ke liar atau sebaliknya ibunya yang meninggal suaminya nangisnya luar biasa sampai pengkak ambil mikir siapa gantinya oh besok udah ada lagi siapa ya? udah lihat air mata buaya udah ngaji lagi suka nyambung yang begitu buaya buaya kalau masih di air gak bahaya karena buaya itu hewan yang paling setia kepada pasangannya makanya orang betawi itu ada roki buaya roki jantan dan betina cuman gak ada rasanya walaupun gede ambar dia mengguruh ketawa aja dia pernah nangis ya kok jadi kudrot itu Allah punya kuasa Allah punya kuasa Allah bisa adakan Allah bisa tidak adakan namanya kudrot kudrot itu bukan kecepatuan ya bukan lukun iman yang kenabitu kan kudrot apa akdir akdir dengan kudrot beda kalau takdir itu tetapan kalau kudrot kekuasaan ketika orang punya kekuasaan dia punya kudrot gitu hanya kita harus paham nih jangan bolak-balik takdir itu apa sih takdir itu ketetapan takdir ketetapan nah kudrot ini itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam kitab ini namanya kitab Friyadul Badia yang ditulis oleh Syihasbullah bin Sulaiman al-Musamah kemudian dikasih penjelasan oleh Syihm Muhammad Naui al-Bantani bin Umar al-Jawi kemudian ibu ngajinya sama sama-sama 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 dan dapat diketahui dari sebuah yang tersebut bahwa pewujud pewujud wazatul aliyah adalah zat yang mahal luhur jadi kalau ada ibu namanya aliyah itu ibu yang tinggi aliyah itu tinggi makanya SM tersebutnya sekolah aliyah kalau di di dalam kaedah islam aliyah aliyah itu artinya tinggi nah jadi zat yang mahal tinggi sudah tidak ada lagi yang menanggung ketika di dalam satu struktur organisasi pimpinan yang paling tinggi dia punya kekuasaan mutlak betul gak ini saya kasih contoh yang gampang ibu jadi kalau dalam satu struktur organisasi semisal struktur di satu perusahaan yang paling tinggi jabatannya dia paling punya kekuasaan yang paling menyeluruh dibanding yang lainnya betul gak halo semisal di RT3 ini secara struktur itu tatanan yang paling tinggi Pak RT Pak RT punya kekuasaan mutlak apalagi Allah SWT makanya dikasih dengan kata di depannya maha ketika maha itu sandingannya kepada Allah SWT manusia gak boleh maha ada mahasiswa bener gak kadang-kadang mahasiswa kayak anak kecil juga kelakuannya maha dewa maha guru kemudian tepe maha barat jadi yang disandingkan kepada yang maha itu Allah dan Allah juga maka dikatakan dalam kitab ini wal-kudratu sababun fahiyah bi-manzilatil kolam dan sifat kudrah yaitu sifat berkuasa adalah sebagai penyebab maka sifat kudrah itu berkedudukan sebagai penak bagi penulis jadi penaknya itu kudrat jadi kalau di satu perusahaan kadang-kadang ada istilah begini anak buah itu nasibnya ditentukan oleh penak pimpinannya betul gak jadi kekuasaan pimpinan itu di penaknya itu kudratnya itu di penaknya disini disampaikan dalam kitab ini Masya Allah jadi saya kasih pendekatan-pendekatan satu perumpaman yang ibu bisa paham dengan mudah seperti ibu guru mau menentukan nilai anaknya itu terdapat pada pena ibu untuk menulis di rapot itu makanya disini katakan itu penaknya Allah itu yang menjadi penentu sampai sini bisa ditangkap gak? bu kalau ibu ngajinya pusing berarti ibu mikir iya tapi kalau ibu ngaji gak pusing berarti ibu cuman melongong aja gitu bener gak bu guru kalau anak murid di kelas itu dia pusing berarti dia belajarnya bener tuh tapi kalau muridnya cuma cuek-cuek aja berarti gak bener ibu sekarang saya mau tanya pusing gak? enggak tadi pedang ngomong apa ya? mbu paling apanya konsumsi kan begitu ibu ya Allah ya Rabbi semoga jadi talon surga semua amin itu menyebabkan dia banget harus harus lah harus dong yakin sifat kodas sebagai penyifat mana? sifat kodas dan hanya milik Allah perumpamaan yang luhur sifatul a'la yakni memiliki memiliki sifat yang luhur minas minatasbih daripada satu perumpamaan yang gak bisa diumpamakan kepada mutlaknya kodas tadi saya hanya memberikan satu perumpamaan-perumpamaan yang ibu bisa menangkap dengan mudah supaya gampang aja tapi bukan bandingannya begitu bukan jangan salah nih ya kemudian sifat ma'ani yang kedua setelah kodas wal iroda iroda apa iroda itu? wahiya sifatun wujudiyah yaitu Allah bergandar yaitu satu sifat yang wujud oh imadun berdiri pada zat Allah subhanahu wa ta'ala surajihu ba'dal ja'iz yang dapat mengumpulkan perkara yang ja'iz apa sih ja'iz itu? za'iz za'iz itu sesuatu yang mungkin terjadinya makanya nanti ada sifat ja'iz auto satu kalau kita belajar sifat yang sifat dua puluh dua puluh sifat Allah yang wajib dua puluh sifat Allah yang ustair satu yang ja'iz yang memungkinkan bagi Allahnya satu tetapi Allah punya cuma satu Allah itu gak bisa apa? Allah gak bisa ingkar janji itu aja Allah gak bisa ingkar janji kalau hambanya itu benar tahat kepada Allah Allah akan memberikan apa-apa yang jadi keinginan hambanya makanya timbulkan mahabba di pengajian bapak-bapak sedang saya dekatkan dulu dengan Toharoh kemarin baru ngaji di rumah papar itu bab Toharoh baru sedikit-sedikit jadi saya juga nanti gak mau nanti dipersalahkan dihadapan Allah ternyata bab-bapak belum bisa untuk Toharoh yang baik saya nanti dipertanggungjawabkan nanti akan kita evolusi lagi cara berudunya jangan berudu itu kaki cemen dibanjurin dibawah air keran serat-serat diganti kiri-kanan 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 gak begitu nanti kita belajar pelan-pelan supaya nanti dirapikan ibadah kita karena sholat itu sebagian ulama itu mengatakan yang menjadikan awal untuk menentukan di'barzah itu dia bisa mendapatkan kebaikan atau kejelekan dari nilai sholat makanya sholat itu kan semuanya itu ada syarat dan rukun itu sambil disinggung-singgung jadi yang mungkin terjadinya ala ba'dil akhar da'ata sebagian yang lain jadi yang mungkin terjadi makanya irodat Allah itu satu kendak Allah yang mungkin terjadi dari satu atau sebagian yang lain maksudnya bagaimana jadi antara takdir dengan kehendak itu beda makanya dalam surat ar-ru Allah jelas menyampaikan firmannya itu Allah berikan kepada mereka itu pasangan tetapi dan diberikan dijadikan kepadanya sekinah mawadah kalau dijadikan itu bukan diciptakan kalau Allah menciptakan itu tanpa ada unsur daripada pihak luar yaitu makhluk tetapi kalau Allah dijadikan berarti ada upaya-upaya makhluk juga untuk bisa dia mendapatkan sekinah makanya di dalam firmanya ada upaya-upaya suami itu untuk menciptakan dalam rumah tangga itu rumah tangga yang sama raba itu tapi ketika pasangan Allah mutlak makanya Allah menciptakan ketika menciptakan tidak ada campur tangan makhluk kenapa diadakan agar makhluk itu punya ikhtiar agar manusia itu punya usaha untuk bisa menjadikan kebaikan-kebaikan untuk diri dan keluargannya tuh paham gak? karena salah satu takdir yang Allah berikan kepada makhluk yang menjadi salah satu juga dari usaha manusia itu perjodohan pasangan hidup suami ibu ibu menjadi istrinya itu ada juga apa namanya apa namanya itu kontribusi dari pasangan hidup itu betul gak? ibu dulu milih gak sama suami itu? apa dipilihkan? milih berarti kan dari upaya ibu gak? betul suami juga milih ibu kan sehingga jatuh ini kepada kepada embeb gitu kan nah itu seperti jadi harus saya pahamkan antara yang Allah ciptakan dengan yang Allah jadikan ketika yang dijadikan itu ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh makhluk itu sampai sini paham ngaji makin ke depan makin susah saya ulang kalau ibu pusing berarti ibu ngaji kalau ibu gak pusing berarti ibu pertanyaan saya ibu melongo apa pusing? dua-duanya pusing sambil melongo semoga Allah akuin semuanya amin berarti ibu banyak dosa karena namanya bencang kemana barusan dan zat pengunggul itu pada hakikatnya adalah Allah ta'ala hakikatnya adalah pada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sifat irada sesungguhnya sifat iradanya sebagai penyebab jadi sifat irada itu ada penyebab karena dalam islam itu tidak ada hukum karma saya harus sampaikan berulang kali ibu jangan terpengaruh dengan orang-orang india ada hukum karma gak ada itu islam itu mengenai hukum kausalitas apa kausalitas itu? sebab akibat tetapi harus paham kausa primanya yang menjadikan aneh sebab akibat itu ada kausa prima baik lanjut lagi jadi setelah irada naik sifat mu'ani yang ketiga ilmu makanya nanti kalau dua bulan aliman benar gak? kodiran semian basiran itu kan dan terakhir mutakaliman itu pada inti 13 itu ditambah lagi seperti itu sebenarnya hampir sama juga makanya imam maturudimahnya 13 jadi yang punya rumah nomor 13 gak usah takut 13 itu rukun sholat 13 itu sifat Tuhan kenapa kita jadi takut dengan mitos-mitos yang seperti itu walilmu al muhitu bihami al maklumat dan sifat yang ketiga daripada sifat mu'ani adalah ilmu yaitu mengetahui yang meliputi kepada seluruh hal-hal yang dapat diketahui makanya Nabi Adama tawadu subhanaka la ilma lana illa mu'alam artinya apa? ketika diajak berargumentasi dengan iblis karena iblis gak terima ini ada makhluk baru yang katanya cerdas gitu kan diajak argumentasi dengan iblis tanya-tanya Nabi Adam bisa diberapa? tapi Nabi Adam tidak ada yang memberikan saya ketahui makanya ketika Nabi Adam akan diturunkan ke dunia pun Nabi Adam dibekali baca ini itu alokasi namanya istighfar Adam iblis gak dikasih bekal karena sombong dan ibu tahu gak bu? ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia semua makhluk yang dekat dengan Nabi Adam yang itu nangis semua kecuali dua ibu tahu yang duanya? ila zahabi apa zahabi itu? emas dan perak itu gak nangis dan emas dan perak itu menjadi ukuran orang senang kepada dua benda itu itu gak nangis makanya kalau orang-orang yang mohon maaf mohon maaf yang kalau berikan kelebihan-kelebihan kekayaan itu kadang-kadang hatinya gak gampang nangis kenapa emas dan perak itu gak nangis ketika Allah turunkan Adam dari surga ke dunia semua nangis masha'allah semua nangis nanti ibu bisa dapat keterangnya dalam kitab yang ditulis oleh se-ibu hajar jadi kalau ngaji itu banyak referensi-referensinya jadi ibu biar tambah wawasannya luas nanti ibu bisa bercerita kepada teman bercerita kepada anak bercerita kepada saudara itu jadi ibu banyak wawasannya dan ilmu ini fayyadukhulu fihil ilmu tafsuhu fayyallamullahu ta'ala bi ilmi maka termasuk dalam hal itu adalah mengetahui hakikat sifat ilmunya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sifat daripada ilmunya kama ya'lamu bihizatahu sebagaimana dia Allah bisa mengetahui dengannya akan zatnya wasairah sifatihi dan sifat-sifat yang lainnya jadi ilmunya Allah itu meliputi saya dulu pernah bicara saya sampaikan kepada ibu-ibu di pengajian tidak ada dikotomi ilmu tidak ada pembedaan ilmu karena semua ilmu berangkat dari hal nanti tinggal sudut pandang manusia saja yang jadikan ini ilmu ini ilmu ini gak semua ilmu dari dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ilmu matematika al-jabar itu dari Allah dan itu ulama muslim dan diabadikan oleh Mariduan Kamil jadi mesjid al-jabar mesjid raya jawa barat al-jabar bisa al-jabar artinya itu dari ilmu pecahan matematika al-jabar bisa jadi singkatan jawa barat hebat itu diwan Kamil jadi ilmunya itu jadi Allah tahu semuanya buat hasil dan kesimpulannya adalah anna sifatul ilmi bahwa sifat ilmu itu data al-luk apa data al-luk itu berkaitan al-luk itu berkaitan jadi sifat ilmu berkaitan dengan Allah itu dengan Allah sendiri dan dengan selainnya sebab setiap sifat itu berkaitan setiap sifat itu berkaitan sifat anak itu lebih cenderung berkaitan kepada ibu kalau ibu punya anak laki-laki nah sehati anak laki-laki jangan lagi lapar perutnya ngelawan kalau anak laki-laki nasihatannya sambil makan ketika dia udah makan 2-3 suap baru ibu masuk itu nasihat dan menasihkan anak laki-laki itu jangan ditetap matanya karena laki-laki tidak tahan ditetap matanya lalu bagaimana dibisikkan dicari di kuping kiri anak laki-laki setelah itu dipeluk dan diusap-usap bagian kepala belakangnya ini itu anak akan mulut kepada ibu kalau anak perempuan ditetap ngomongnya tuh setelah itu ibu peluk dan diusap-usap bagian belakang punggungnya itu bentar biang anak itu begitu dan itu ibu yang lebih gitu ibu yang lebih gitu karena ibu dengan anak itu 9 bulan satu jiwa ini kan ibu-ibu semua nih bener gak jadi seperti itu bentar biang kalau anak laki gak ajak makan turun ke bumi indah ke ayam bakar amar makan disitu sama anak laki ini belum pesen anak udah diomongin jadi tinggal sama anak udah anak makan tiga suap ngomong begitu kemudian yang keempat daripada sifat ma'ani wal haya dan yaitu satu sifat yang memastikan bagi Allah untuk bersifat dari jaman azali apa jaman ajali itu dulu saya pernah bilang apa tuh jaman ajali itu jaman ajali kalau kata anak sekarang jaman jebot jaman belum ada apa-apa dari jaman ajali Allah sudah sudah haya ibu jangan pikiran sebelum Allah ada siapa lagi pecah itu gak boleh begitu pecah karena pikiran manusia ada batasnya ya tidak ada manusia manusia yang sempurna dan tidak boleh manusia itu sempurna paham gak tidak ada manusia yang sempurna dan tidak boleh manusia itu sempurna kesempurannya milik makanya ketika ada murid dia dikasih soal ujian itu soal bahasa Arab dia bisa jawab seratus apa benar semua dia yakin saya akan dapat nilai seratus ketika diperiksa oleh ustadnya dia hanya dikasih nilai 85 terus protes ini kan jawaban saya betul semua seratus dong gak boleh kamu gak boleh seratus kamu 85 aja karena kamu murid yang 90 saya yang 100 Allah jadi kalau 100 itu udah bener-bener kum laut itu luar biasa jadi hayatnya Allah itu beda dengan makhluk kalau kita dihidupkan bener gak makanya Allah itu Allah tidak mati dan tidak tidur kalau manusia tidur itu kan mati kecil bener gak tidur itu kematian yang singkat kematian itu tidur yang panjang beda lah itu menbeda panjang sama singkat aja tapi saya sampaikan kepada ibu semua kalau perempuan ibu ini kalau tidur 70% sensor elektronya masih jalan jadi ibu kita manusia ini punya sensor elektronya di dalam tubuh kita nih kalau perempuan tidur itu 70% sensor elektronya masih berjalan masih hidup tapi kalau kaum bapak tidur 90% sensornya mati makanya kalau anak bayi nangis tengah malam yang mengundulan siapa? paham gak? ambil pintar kan? sensornya mati ketutup mengorok kalau bapak kan langsung ker 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 kalau ibu kan gak gerusuk dikit bangun tetapi kalau tengah malam bayi nangis ibu bangun bapak ikut bangun ikut bantuin ngambil apa namanya gantiin ompol bayi itu berarti bapak itu suami luar biasa suami cuma ada dua suami biasa dan suami luar biasa kalau ke situ nyambung udah lah aja capek lah ya udah ya apa terusin bu RT ayat ayat ya ayat itu hidup jadi Allah itu hidup dari zaman jebot dari sebelum ada makhluk Allah sudah hidup sendiri bagaimana Allah itu kan kausa prima penyebab utama ibu kan pernah belajar lu kausa prima tuh kalau kita belajar dulu PMP zaman dulu kan ada PMP sekarang gak ada PMP ya dulu PMP nilai saya 9,5 gak boleh 10 kata guru dulu 36 butir terus ke sini 45 butir ada udah gak apa lah 36 kita botak ya apalagi 45 butir kan puyeng kita jadi nanti jadi nanti bulan Februa bulan Maret ngaji kita ngapalin Pancasila yang bisa apal boleh pulang duluan nah jadi Allah itu hayat maka Tuhan itu wajib punya sifat hayat merupakan itu syarat merupakan syarat bagi setiap sifat-sifat lainnya kalau orang itu hidup dia pasti punya sifat-sifat yang lain betul gak tapi kalau sudah mati punya sifat apa makanya orang hidup itu sifatnya macem-macem karena hidup jadi kalau anak ibu itu 3, 4, 5 macem-macem karena anak ibu hidup kalau anak ibu sudah gak hidup punya sifat gak iya makanya anak masih hidup syukurin syukurin marang sana ya Allah semoga Allah ampunin semua ya istighfar kita rame-rame ini bulan rojab bulan istighfar inar rojab wa syahrullah wa syahrullah wa syahrullah wa rahmatan syahr umatihi jadi Habib Abdullah bin Haddad itu juga menyusun istighfar rojab ibu tahu gak nah nanti kalau ibu dunia punya kitab majwis syahr kumpulan kalam-kalam yang mulia itu ada namanya istighfar rojab jadi Habib Al-Haddad itu gak cuman yang ibu tahu bikin ratif itu ratif itu artinya susunan sama juga tahlil sama kok itu ratif juga namanya Habib Al-Haddad itu luar biasa 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 dengan ilmu dengan hidup ini sehingga ada sifat-sifat yang lain begitu juga ibu ketika ibu hidup kita manusia hidup kita punya sifat-sifat yang lain Allah apalagi dikit lagi nih yang kelima dan sifat yang kelima mendengar yaitu sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah yang tersucikan dari adanya telinga dan lubang telinga jadi jangan kita punya gambaran dalam otak kita Allah itu mendengar dengan telinga seperti makhluk tidak ada daun telinga tidak ada gendang telinga tidak ada lubang telinga lu bagaimana Allah itu berkata Allah itu bersuara tetapi bisautin walabi kalami kalau kita ngaji lebih jauh lagi bingung kan Allah itu bersuara tapi suara tanpa suara tanpa kalam tapi Al-Quran sebut kalamullah bagaimana caranya Allah menyampaikan kepada malaikat Ibril malaikat Ibril translate ke bahasa manusia ke bahasa Arab kepada Nabi kita Muhammad gambaran mudahnya bagaimana ini ada separangkat komputer ada monitor ada CPU dan ada keyboard benar gak nah malaikat Ibril itu CPU ya Allah jadi dari sini dari keyboard itu bicara kepada CPU itu kita gak tahu pakai bahasa apa ketika kita bisa tahu ketika sudah keluar di monitor oh kita baca begitu itu oleh malaikat Ibril gambaran jadi saya kasih gambaran-gambaran yang setiap hari ibu lihat dan ibu bisa akhirnya ibu bisa menangkap dengan mudah itu yang yang jadi salah satu orang sudah sudah bisa menyampaikan sesuatu yang mudah yang bisa ditangkap oleh yang dengar itu ibu sudah luar biasa ibu bisa kasih gambar ini ini monitor ini ada CPU ini ada keyboardnya ini ada 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 layar motor itu itu CPU Rasul dengan Allah pakai bahasa apa ketika Mi'ret ada ulama mengatakan apa berjumpa dengan begini face to face ada yang bilang tidak seperti Nabi Musa Nabi Musa bisa melihat Allah tidak Allah bilang coba Musa kamu lihat bukit itu kalau kau bisa melihat bukit itu tidak bisa maka kau akan bisa melihat saya ketika Nabi Musa melihat bukit Dursina bukit Dursina ketika Allah akan tampakan zatnya bukit Dursina pecah Nabi Musa pun pingsan hati Nabi Musa pun belum melihat Allah subhanahu tetapi kita nanti ketika kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin berarti ibu ngantuk nih karena amin nya gak langsung koneksi ketika nanti kita di surganya Allah nah ketika nanti kita di sana Rasul pernah bersabda nanti penghuni surga itu saya kasih analogi lagi lalu semisal kita hotel bangunnya bagus hotel bintang 7 serba ada fasilitasi itu hotel bagus bangunannya fasilitasnya luar biasa lengkap di tiap-tiap kamar ada kolam renangnya tapi pelayannya gak ramah bangunnya hotelnya bagus bintang 5 sepakat bintang 5 ya bintang 5 bangunnya bagus kita masuk ke situ tetapi pelayannya juteng semua bagaimana perasaan kita betul gak oke sekarang bintang 5 bagus pelayannya bagus ramah semua betul gak kita lebih hebat lagi kalau kita pengen ketemu pemilik hotelnya dirang gak seneng gak lalu nanti di surga harus santai kan yang paling nikmat dari kenikmatan kenikmatan surga itu pertama pelayan surga yang ramah para malekat malekat jadi malekat pelayan manusia artinya malekat itu dibawa kita kastahnya karena nanti yang melayani kita di surga itu para malekat paham nah dari pelayan-pelayan yang super luar biasa itu nah itu nanti yang lebih nimat dari itu semua harus sampaikan ketika berjumpa dengan pemiliknya yaitu Allah subhanahu makanya tujuan ibadah bukan takut dinerakakan bukan pengen surga tapi pengen menjumpai pemilik dua tempat itu ini tingkat ibadah yang luar biasa tetapi ikhlas saya pengen surga itu pun ikhlas juga ikhlas saya takut dineraka itu pun ikhlas juga tetapi ikhlas yang paling tinggi ketika hanya ingin berjumpa dengan pemilik dua tempat Allah subhanahu semoga kita semua nanti diberikan oleh Allah nikmat yang paling nikmat bisa berjumpa dengan Allah subhanahu semoga yang singkat ini manfaat yang benar dari Allah subhanahu yang salah dari saya yang seluas berjumpa 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 nanti tinggal berjumpa lagi ada pertanyaan itu di depan rumah bu agung itu seperti itu malam ini ada ngajakin makan makan nanti tanggal 19 ada yang motong kambing luar biasa jadi makan luar biasa pagi-pagi ngerujak pak jubir bawa sambal rujak saya tahu nih jubir sambal yang kemarin gak habis nih tau saya karena gak penuh kemarin pertama datang penuh saya apalin ini ini yang kemarin ini mangga bu agung sepetik mangga pak jubir sepetik no problem bu jubir iklasin ya jubir gak datang kan ya baik ibu sekalian saya mohon berhatiin sama-sama kita berdoa semoga ibu-ibu semua berjadikan menjadi istri yang soleha saya suami ibu menjadi suami yang soleh anak anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh berikan kesembuhan kepada putera putri kita dalam menungkut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan kalau jadikan keluarga kita sakina mawadah rahmah penuh berkah dari Allah subhanahu saudara 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 orang tua kita anak anak kita sahabat kita terabat kita teman teman kita jamah kita yang sedang sakit kita mohon kepada Allah untuk sembuhkan dari sakitnya dan didikan sakitnya sebagai pengembur dosa dosa mereka saudara kita orang tua kita anak kita sahabat kita kerabat kita teman teman kita jamah kita tetangga kita sudah meninggal dunia kita doakan untuk Allah ampuni segala salah dan dosanya diterima iman islamnya melaporkan barzahnya diikhlaskan semua amalnya dan jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon Allah panjangkan umur kita disehatkan jasam rohani kita Allah kuatkan iman islam kita dan kita semua ditakbirkan menjadi hamba yang apaat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon kepada Allah Allah berikan perlindungan Allah berikan kemudahan Allah berikan kelancaran Allah berikan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenopasi mesjid yang kita cintai dan Allah wujudkan mesjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati